Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi kali ini kita akan memotong dan menjahit rok sarung seperti pada gambar ini menggunakan rit jaket dan pinggangnya ini menggunakan lapisan kita siapkan kain sarungnya kemudian polanya kita pasang dan kita beri kelebihan sekitar 20-22 cm jadi ini sebelah kiri dan sebelah kanan diberi kelebihan kemudian bagian pinggangnya kita beri kampus seperti biasa jadi hasil potongan polanya seperti ini bagian bawahnya menyesuaikan kemudian kita beri tanda pada bagian sisi rok dan kita satukan atau kita jahit seperti ini kita jahit sisinya dan semua kubnat pada bagian pinggang pada bagian tengah depan ini kita beri viselin selebar 12 cm dan dilipat seperti ini bagian pinggangnya ini dilipat sesuai dengan garis pinggang ini keseluruhan dijahit aja bagian atasnya setelah itu bagian depan ini diberi di slating jacket jadi menempelnya itu begini bagian yang ada kepalanya di sebelah kiri bagian yang tidak ada kepalanya di sebelah kanan nah ini nanti ujungnya tidak boleh kelihatan nah jadi ini menempelnya seperti ini ditempel di dalam ya ditempel begini saja ini nah yang di luarnya yang kanannya ini menempel seperti ini yang kirinya menempel di sebelah kanan dijahit lurus saja tapi nanti ini tidak boleh kelihatan jadi ketika dikancingkan ini bentuknya seperti ini seperti ini bentuknya nah ini bagian atas dan kepalanya ini nanti di bawah begini dan ini tidak boleh kelihatan jahitnya di mana yang jahit sebelah kiri itu disini jahitnya tidak pas di kanan tapi tidak pas di tengah tapi disini jahitnya agak gede nah untuk langkah terakhir adalah menyesuaikan pinggangnya pinggangnya ini kalau tidak pas harus dibeli karet jangan lupa untuk kelim bawahnya diselesaikan dengan kelim kemeja seperti biasa namun ini tidak boleh lebih panjang yang bagian dalam ya bagian dalamnya ini harus diselesaikan dengan bagian yang menutup dan yang bagian yang menutup ini harus lebih panjang seperti ini jadi kalau bagian pinggangnya tidak pas kalian harus sediakan karet ini lebarnya 3 cm dan panjangnya 10 cm dan ini nanti dimasukkan di dalam dijahit seperti menjahit pinggang disini ya masukkan disini dan dijahit dimasukkan seperti ini ya jadi pinggangnya diberi karet ini tidak bisa ibu videokan karena kainnya hitam seperti ini yang penting ini dimasukkan seperti memasukkan karet pada ban pinggang dan yang sisi sebelah resletingnya ini perlu kalian tambahkan kancing cepris yang besar seperti ini supaya bagian bawahnya nanti tidak timpang dan hasil jadinya seperti ini jadi ini pinggangnya pas karena diberi karet kemudian bagian resletingnya ini menutup dengan sempurna sekian video ibu kali ini kalau ada pertanyaan silahkan DM ibu di instagram yang ada di komunitas terima kasih bye